mens haircut tutorial step by step masih dengan Cak Norbarber tukang pangkas rambut kampung di Malang Jawa Timur Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita pakai alas tuas clipper nomor dua tuas klus atau maju ya neman tuas tutup kita potong sampai tiga jari di atas telinga kali ini yang kita potong yang saudara saya sendiri beliau minta pendek rapi pendek rapi sedangkan ya maka kita buat potongan tiga jari potongan tiga jari ini adalah potongan yang ketipisan dan sebelah sampingnya itu eh kalau diukur dengan jari itu tingginya tiga jari ya neman maka kita menyebutnya potongan tiga jari atau bisa disebut dengan model rapi juga bisa kita lanjutkan menggunakan alas clipper nomor satu tuasnya close and open tuas close tempelkan ujung alas clipper kita nah kayak gini untuk memotong kosong area bagian bawah pastikan semuanya rata terpotong nah kita buka tuasnya atau open lever nya untuk menghilangkan garis dengan mengayunkan mesin clipper dengan ujung alas clipper kita mengambang dari bawahnya garis ujung alas clipper nempel sampai di atasnya garis ujung alas clipper mengambang kita close lagi tuasnya dengan langkah yang sama ya teman-teman ya terima kasih kepada sahabatku semuanya yang sudah nonton video ini yang berkenan untuk belajar dari sini semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah semoga semua cepat faham dan cepat bisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan oleh Allah belajarnya yang sudah buka usaha semoga usahanya dilancarkan dimudahkan dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Cak Nur Barber semuanya yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya semoga semuanya yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada Cak Nur Barber dimudahkan rezekinya diberikan rezeki yang banyak halal dan barokah Alhamdulillah area bagian bawah atau gradasi sudah jadi ya teman-teman ya maka kita akan memproses rambut bagian atas sebelumnya kita membasai dulu rambut customer dengan sedikit air sambil kita sisir mengikuti arah tumbuhnya rambut nah arah tumbuhnya rambut ini penting untuk kita ikuti di dalam menyisir rambut ya teman-teman ya dan perlu kita sampaikan kepada pelanggan kita agar beliau paham clipper overcome connectingnya kita sambungkan antara rambut bawah dengan rambut atas dengan teknik clipper overcome kita menggunakan nol clipper atau mesin clipper tanpa alat tuas close dibantu dengan sisir nah ini step ini kita adalah step untuk connectingnya atau menyambungkan antara rambut bagian bawah dengan rambut bagian atas nah seperti ini yang penting sudah terlihat connect berarti cukup gitu teman-teman ya jadi ini belum mengurangi rambut bagian atas ya hanya biar langsam gitu loh rambut yang dibawah yang sudah tipis dengan rambut atas yang masih belum terpotong itu biar nyambungnya itu langsam untuk sahabatku semuanya yang membutuhkan alat-alat potong rambut alat-alat barber alat cukur bisa WA nomor di atas ya teman-teman ya khusus bagi anda yang mau beli kepada saya cukup chat WA nggak usah nilpon agar waktu anda efektif dan waktu saya juga efektif teman-teman nah seperti ini connecting ya just connecting hanya menyambungkan antara rambut bawah dengan rambut bagian atas kalau sudah terlihat connect atau nyambung nggak ada patahan berarti ya sudah cukup step ini teman-teman clipper overcome ini nah kita sisir ke bawah itu melihat hasil potongan kita sudah pas apa belum kalau sudah pas ya sudah berarti kita lanjutkan step selanjutnya kita buat outline langsung dengan menggunakan trimmer cara menggunakan trimmer ya kayak gini sangat mudah sekali perlu kita ulang-ulang saja sedikit demi sedikit kita hanya memotong rambut yang keluar dari area kepala ya teman-teman ya rambut kecil yang nyerungut nyerungut itu yang kita potong nah ini kita menanyakan jambangnya dibiarkan panjang apa dipotong dipotong saja kata beliau maka kita potong ya saya selalu biasa bertanya kayak gitu teman-teman pada pelanggan itu jadi karena orang itu kan macam-macam ya beda-beda ya ada yang mau jambangnya itu tetap panjang ada yang mau dipotong dan sebagainya maka kalau kita bertanya itu akan membuat pelanggan itu senang ya cocok ya dengan keinginannya ya kita nggak sampai melakukan apa yang tidak diinginkan oleh pelanggan kita nah seperti ini sangat mudah sekali teman-teman nah semoga semuanya yang nonton video ini yang sudah buka usaha pangkas rambut tiap hari mudah-mudahan paling sedikit motong 30 kepala ma'akhirin waluzin wa'afiyah dengan senang hati dengan segala kebaikan tanpa capek tanpa susah payah membuat outline dengan trimmer ya sangat mudah dan aman ya teman-teman ya seperti ini seperti yang kita lihat bersama-sama langsung rapi walaupun kita nggak pakai razor ya walaupun nggak pakai silet nah seperti ini selamat menikmati selamat menikmati pada sahabatku semuanya yang pesanannya belum sampai mohon bersabar ya teman-teman ya mohon untuk ditunggu semoga bapak kurir dimudahkan perjalanannya oleh Allah sehingga pesanan sahabat semuanya segera sampai di alamat masing-masing ya sesuai estimasi atau perkiraan waktu sampainya paket nah seperti ini membuat outline sangat mudah sekali menggunakan trimmer ya teman-teman ya nah seperti ini selamat menikmati alhamdulillah area bagian bawah udah selesai kita buat outline maka kita mengurangi rambut pelanggan kita karena beliau mintanya sedangkan tidak terlalu pendek maka kita potong sedikit saja ini sudah kita tanyakan ya kepada yang kita potong dikurangi segini sedikit aja ya Mas ujungnya iya katanya maka kita potong sesuai dengan persetujuan dengan pelanggan kita usahakan selalu komunikasi ya teman-teman ya di dalam kita memotong rambut karena itu adalah sangat penting disambing skill memotong maka komunikasi itu adalah yang terpenting bagi kita yang mau usaha pangkas rambutnya itu berkembang ya komunikasi penting sekali biar enggak ada pelanggan yang kecewa setelah kita potong rambut mereka ya kalau kita kita motongnya itu sesuai dengan yang diinginkan mereka itu kan senang ya teman-teman pelanggan kita itu ya alhamdulillah sudah merasa pas maka kita bersihkan pakai bedak dengan menggunakan spons kayak gini ya saya membersihkannya kayak gini teman-teman pakai bedak bayi ya teman-teman saran saya bedak bayi itu seger aromanya itu harumnya itu enak kalau bedak bayi nah alhamdulillah selesai sudah video kali ini terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah sampai jumpa di video-video Cak Nurbar berselanjutnya semoga kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati